Lama tak mendengar kabar terkait nasib warga kampung Kolong Tol Cawang, Pluit sejak viral pada Juni 2023 lalu, pihak pemerintah kota, Pemkot, Jakarta Barat rupanya belum kunjung melakukan relokasi kepada mereka. Bahkan setelah 4 bulan berselang, Pemkot Jakarta Barat masih belum tahu akan diapakan warga kampung Kolong tersebut. Hal itu terungkap ketika awak media menanyakan terkait nasib warga yang bermukim di kampung Kolong Tol Cawang, Pluit, kepada Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto di Mapolres Metro Jakarta Barat, Rabu, 25 Oktober 2023. Aduh nanti saya cek dulu ya, saya belum ini, cek, ucap Uus diakhiri oleh Tawa. Menurutnya, penanganan warga kampung Kolong Tol Cawang, Pluit itu merupakan kewenangan pihak suku dinas, Sudin, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Tol kan PUPR kan, nanti kami coba koordinasikan pasca atau setelah ini utamakan harus dijaga jangan sampai udah direlokasi balik lagi-balik lagi, nah itu kami harus coba nanti koordinasikan sama Sudin PUPR, kata dia. Uus berujar, tidak ada kesulitan. Dari Dinas Perumahan Nanti saya di ini lagi ya, itu kan itu menyangkut masalah kewenangan juga, tol kan PUPR, nanti kita coba koordinasikan pasca atau setelah ini buka makan itu harus dijaga, jangan sampai udah direlokasi balik lagi-balik lagi, nah itu kan kita harus coba nanti koordinasikan dengan PUPR. Kesulitan sama warganya untuk berkoordinasi emang ada kesulitan itu Pak? Cuma kan itu harus pengamanan juga, tol harus kita ajak juga. Karena kan tol itu menjadi salah satu kewenangan dari pusat yang harus kita sama-sama mengkoordinasikan, sehingga untuk di bawah tol juga harus dijaga. Pak, tapi dari warga ngaku belum dapet sosialisasi, itu gimana tuh Pak? Ya, nanti kita sampaikannya koordinasikan dengan Komen PUPR ya. Tapi sebenarnya memang belum ada sosialisasi Pak? Cuma kabarnya itu... Dari pihak jasa marga sudah menyetujui dengan... Belum, belum saya berjawab. Yang jelas kami menunggu tindak lanjut dari jasa marga, seandainya nanti kita relokasi apa yang harus dilakukan oleh jasa marga, sehingga tidak terjadi. Pak, ini kemudian ada backing dari Ormas, Pak ini orang-orang sama kes Bangpol gimana Pak? Itu mudah, yang penting nanti solusinya kan harus tepat ya, karena terkait dengan masalah aset, kewenangan, pintu tol. Nanti kan kalau di relokasi itu tol masih seperti itu, siapa yang ngamanin? Kita harus koordinasi yang baik. Berarti kira-kira berapa lama Pak? Sosialisasi sampai... Dari PUPR dulu kan. Oh, berarti masih nunggu Pak? Itu bukan aset punya PUPR, kami kan. Relokasinya kemana Pak, Os? Kalau relokasi mudah, banyak mungkin nanti. Cuma yang penting setelah relokasi atau mungkin pindah, mau diapakan itu. Ntar balok-baloknya capek-capekin buang-buang uang, ya Kak? Itu aja, ya.